Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Talks On Ikra ya, hari ini acara bagian rangkaian acara dari kelas Data Ikra, saya Indian Rahmanda, malam ini akan menjadi host di Talks On kita ke-29 untuk Ikra dan Telkomsel, kerjasama Ikra dan Telkomsel dengan tema Solving Business Problem and Create Actionable Solution Using Data Analytics. Nah, mungkin sebelum kita mulai Talks On pada malam ini, saya mau info dikit ya, sekilas tentang Ikra. Nah, buat yang belum tahu, jadi Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada technology and talent development di area data, area data business innovation sebagai solution enterprise buat individu maupun buat enterprise. Nah, ada banyak sebenarnya program dari Ikra, mungkin salah satunya yang mau saya ceritakan di sini adalah kelas data. Nah, kelas data adalah program Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka buat publik, sesuai dengan tagline kami, Analytics for Everyone. Jadi, Talks On yang teman-teman ikuti malam ini merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu bentuknya live streaming webinar yang menghadirkan para profesional dan ekspertis di bidang data. Oke, selain itu, kita juga punya program namanya Solver Society. Nah, kalau program Solver Society ini, dia bentuknya program membership 6 bulan di Ikra. Nah, fokusnya lebih ke pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving, tapi basisnya data dan mengerjakan proyek bareng-bareng, jadi barengan sama mentor dan komunitasnya. Nah, Solver Society itu sebenarnya kita pengen mempertemukan sih antara subjek data ekspert sama data entusias, jadi bareng-bareng ngerjain proyek-proyek yang terkait social issue di Indonesia. Nah, untuk yang tema bulan Februari 2021 ini, itu temanya ke pariwisata atau smart tourism. Beberapa benefit dari Solver Society adalah akses ke Talks On dan Hands On juga. Jadi, kalau daftar Solver Society, otomatis dapat akses ke Talks On, Hands On, sama digital learning dan materi pembelajaran Ikra yang lainnya. Buat info lebih lanjut, bisa kunjungi website Ikra di www.ikra.com slash solver strip society atau hubung email di solversociety at ikra.com Bahasa Inggris semua, kecil semua ya, solversociety at ikra.com Nah, malam ini Talks On kita, kita berpartner sama Telkomsel. Jadi, Telkomsel adalah, mungkin teman-teman di sini semua sudah tahu ya, operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia saat ini sudah punya dari seribih dari 1.170 juta pelanggan. Bukan hanya kota besar, tapi juga ke pelosok-pelosok daerah. Nah, Telkomsel ini selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini, termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G network di Indonesia. Nah, di Telkomsel sendiri ada bisnis digital, layanan dan produk Telkomsel itu meliputi mobile gaming, digital entertainment, digital advertising, digital lifestyle, mobile financial services, enterprise solutions, sama internet of things. Jadi, kunjungi dan follow Instagramnya Telkomsel, kalau mau tahu lebih lanjut, at Telkomsel, dan live at Telkomsel untuk info lebih lanjut ya tentang Telkomsel. Oke, anak spesial di malam ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, kita kolaborasi ya dengan Telkomsel, temanya analytics in telco industry, yang sudah sampai sebutkan sebelumnya. Tema spesifiknya hanya adalah solving business problem and create actionable solution using data analytics. Gimana kita bisa belajar insight menarik, bagaimana caranya perusahaan dapat mencegah pelanggannya untuk pindah provider atau mengakhiri subscription, dan bagaimana aksi kolaboratif antar departemen di Telkomsel dapat meningkatkan kerja kinerja bisnis. Malam ini kita dibantu sama Mas Andi Buwono. Nah, Mas Andi sendiri sudah berpengalaman bekerja di kolom Telkomsel lebih dari 5 tahun, dan saat ini menjabat sebagai senior data scientist di Telkomsel. Oke, Mas Andi, apa kabar nih Mas? Halo, Mas Andi. Sehat ya Mas ya? Sehat, sehat. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, Mas Andi, thank you banget, makasih banyak sudah gabung sama Ikra di Talksman malam ini. Mungkin sebelum Mas Andi mulai ya Mas, saya mau share sedikit rules kita malam ini, biar sama-sama enak. Nah, minta tolong buat semuanya untuk tetap stay tune di sesi Talksman malam ini, karena yang mengikuti hingga akhir acara itu berkesempatan mendapatkan voucher class on by kelas data Ikra senilai 750 ribu untuk 3 orang pemenang, jadi lumayan ya. Tapi syaratnya harus ikut sampai akhir. Nah, nanti pemenangnya akan diundi dan diumumkan besok. Yaitu di Jumat 29 Januari sekitar jam 8 malam di Instagramnya at kelasdata underscore Ikra. Yang belum follow, di-follow aja at kelasdata underscore Ikra. Nanti pengumuman vouchernya di situ. Selain itu, di akhir sesi juga nanti kita akan kasih link untuk pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-certifikat. Jadi, teman-teman yang ingin dapat e-certifikat bisa diisi feedback form-nya. Selain itu, teman-teman bisa update juga apa yang dipelajari malam ini. Nanti materinya pasti seru. Ke Instagram kamu, dan jangan lupa caption box on kami, tag di at ikra underscore id dan at kelasdata underscore ikra. Dan satu lagi, at live at telekomsel. Dah, gitu aja. Tanpa berlama-lama. Langsung nih, Mas Andi, Zoom session dan microphone saya perserahkan. Oke, selamat malam, teman-teman. Saya akan mengawali sharing saya malam ini dengan ucapan yang mungkin sering kita ucapkan ketika video conference-nya. Apakah slide saya sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, bisa kita lanjutkan. Oke, jadi malam ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin kalau teman-teman kemarin ikut dari tweet sebelumnya di Talks on 27 dan 28. Ini adalah salah satu implementasi dari mungkin yang Talks 27 adalah tentang platform data yang kita gunakan di Telkomsel. Kemudian, Talks 28 adalah cara kita menentukan personalisasi produk untuk konsumen kita atau customer kita. Nah, ini di Talks kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan implementasi realnya untuk salah satu problem yang ada di dunia telko ini. Oke, jadi malam ini saya akan membahas di tiga bagian utama yang pertama adalah menjelaskan sedikit tentang concern problem di telekomunikasi industri kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah concern yang terakhir adalah apa yang kita bisa lakukan Intelkomsel side ya apa yang kita bisa lakukan secara organisasi untuk mencegah concern itu sendiri. Oke. Nah, untuk teman-teman atau yang belum begitu mengenal istilah concern concern itu istilahnya sederhana adalah event di mana pelanggan kita atau orang yang berbisnis dengan kita itu itu berhenti berbisnis dengan kita. Nah, ini sebenarnya intinya adalah seseorang yang atau pelanggan yang tahu-tahu tidak membutuhkan atau menghentikan kebutuhan dengan kita. Nah, terkait dengan industri Nah, ini kita bisa lihat dari industri sebenarnya telekomunikasi ini tidak yang terjelek tapi juga tidak bisa dibilang bagus. Jadi, kalau kita lihat ini dari data yang ada di Amerika sebenarnya yang paling jelek adalah retail dan online retail. Jadi, memang ini sangat sangat biasa ya kita pindah-pindah tempat membeli barang mana yang diskonnya lebih banyak atau apa karena tidak ada atesmen dari suatu seseorang terhadap keputusan mereka untuk membeli di suatu retail. Nah, setelah itu sebenarnya setelah retail itu adalah sebenarnya telekomunikasi ini sebenarnya cukup jelek juga maksudnya untuk dari industri yang lain karena seiring dengan perkembangan zaman orang tidak terlalu apa ya tidak terlalu istilahnya affinity tidak terlalu terpasang dengan operator telekomunikasi itu sendiri. Karena kita tahu kalau di negara-negara barat memang ada number portability dan lain-lain yang menyebabkan mereka switch operator itu tanpa ada penalty yang cukup berarti. Nah, kenapa turn ini menjadi problem ya sebenarnya? Kan sebenarnya turn ini 21% ini adalah pelanggan di tahun itu misalkan di suatu tahun itu yang meninggalkan suatu operator dan ini bisa operator A atau operator B Nah, kenapa ini menjadi cukup penting ya sebenarnya? Nah, kenapa? Karena turn itu hinder growth jadi turn itu menahan perkembangan dari bisnis kita jadi ketika kita sudah capek-capek atau kita sudah memutar otak untuk memenangkan hati orang untuk memakai service kita tetapi jika orang yang meninggalkan service kita itu lebih banyak sebenarnya kita tidak growth atau kita bisa shrinking lah kita tidak berkembang Nah, untuk kondisi telekom sendiri sebenarnya ada dua masalah concern ya di turn ini sebagian besar itu adalah difuel oleh dissatisfaction atau low level of satisfaction jadi intinya apa yang ditawarkan oleh suatu operator telekom itu tidak bisa memuaskan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kebutuhan pelanggan ini dalam arti luas jadi intinya selain kebutuhannya juga mungkin dari sisi apakah dia mampu atau tidak membeli suatu produk kemudian bagi kita sendiri bagi industri industrinya itu sendiri sebenarnya turn itu substantial cost jadi ketika pelanggan itu turn banyak cost yang sebenarnya kita harus balikan ketika kita mau win back jadi intinya pertama adalah mungkin yang paling jelas adalah ketika kita mau mengakusisi pelanggan lagi karena kita sudah kehilangan kita harus invest atau kita harus ada cost untuk minimal membeli membuat SIM card atau kita harus beriklan di TV kita harus membuat suatu campaign lagi untuk memenangkan lagi nah ini adalah data-data di Amerika ya kita coba zoom di Indonesia oke kalau kita lihat secara tahun ke tahun sebenarnya dari 2 tahun terakhir ini sudah cukup membaik dari tadinya 20% seperti di Amerika kemudian kita cukup membaik nah ini sebenarnya ada event besar yang membuat ini terjadi ini terjadi karena pada akhir 2018 di 2018 ada kebijakan pemerintah untuk semua SIM itu harus diregistrasi dan limited number SIM per NIK NIK itu mewakili penduduk Indonesia jadi KTP itu ya nomor KTP nah ini sebenarnya cukup mengurangi permasalahan jadi kita mungkin memang susah mengakusisi orang tapi pelanggan yang kita dapatkan itu lebih berkualitas jadi kita bisa lebih berkonsentrasi untuk memenuhi journey mereka yang lebih panjang nah kalau kita lihat dari hasil survey yang terbaru yang itu sebagian besar untuk memilih operator adalah strong signal kemudian yang kedua dan ketiga ini sebenarnya lebih ke masalah personalisasi bonus affordable price dan lain-lain nah kalau kita lihat data ini sebenarnya kan orang bisa bilang oh sebenarnya journey ini cukup cukup apa ya cukup bagus lah trendnya turun tiap tahun tapi sebenarnya kita juga harus ingat nah penetrasi mobile subscriber di Indonesia itu 350 juta ini berdasarkan data terakhir jadi secara teori satu orang Indonesia ini sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia nah pertanyaannya kan untuk semua operator ini bisa berkembang kita akan saling mengambil orang lain dari operator lainnya inilah jadi permasalahan ketika operator lain bisa mengacquare sebenarnya itu adalah zone bagi telekomsel itu sendiri oke jadi itu masalahnya kita lanjut untuk keduanya setelah kita tahu itu masalahnya kita tahu what we can do to prevent change apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah zone itu sendiri pertama adalah identify who is going to change jadi kita harus mengetahui siapa yang akan change supaya kita bisa melakukan sesuatu kan sebenarnya change ini sendiri itu adalah masalah klasik di machine learning kalau mungkin teman-teman yang data yang sudah sudah belajar dan mungkin sudah menengah sudah pernah itu akan banyak sekali contoh-contoh ini seperti di sini ya di kegel kita bisa lihat hampir banyak sekali ada seribu notebook tentang change prediction dan ini sudah menjurus ke telco jadi ini sangat sebenarnya masalah klasik di dunia machine learning jadi banyak implementasi yang bisa kita belajar kita bisa lihat dan lain-lain intinya adalah kita membuat classifier dengan targetnya is turn or not jadi kita mencari membuat mesin yang bisa membedakan seseorang itu akan turn atau tidak nah simple kan sebenarnya atau ada sesuatu yang dibalik ini jadi kalau kita lihat sebenarnya itu tidak mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan jadi kita bisa mempredik apa turn atau tidak turn tapi sebenarnya ada banyak faktor jadi turn di telco ini merupakan perjalanan yang cukup panjang jadi dari sim card itu diterima pelanggan kemudian dia aktif dia konsum dengan transaksi di telco kemudian ketika dia tahu-tahu menghentikan dia tidak memperpanjang berarti dia tidak membeli kuota lagi dia tidak mericas nomornya lagi kemudian kalau kartu halo mungkin dia apply di beberapa hari untuk pemutusan nah kemudian sebenarnya untuk kasus private ini ada namanya setenggan jadi setelah kita bertransaksi kartu itu akan tetap dinyalakan oleh telekomsel dan itu namanya grisperiod mungkin banyak yang tahu kalau misalkan ada yang paling sering adalah grisperiodnya 30 hari setelah itu kartu akan didilai telekomsel nah itu kita bisa bilang itu dianggap churn tapi ketika 30 hari masa gris ini pertanyaannya kan apakah kartu-kartu ini masih dipegang orang atau makan mungkin sudah dibuang jadi mungkin setelah orang ini sudah cukup aku selesai ini sebenarnya sudah dibuang tapi kita sebenarnya di telekomsel masih mendetiknya dia sebagai gris karena memang baik kita perawal ketika kita perjanjian awal bahwa akan ada grisperiod sebelum kartunya didilai nah ini menjadi penting karena sebenarnya klasifikasi target kita ini cukup harus kita perhatikan dan ini ini adalah masalah bisnis pertanyaannya adalah kalau pendilai 30 hari ini kan sebenarnya legal term jadi kita punya POC TNC term and condition setelahnya bahwa ketika tidak mengisi ulang misalkan kita akan turn tapi secara bisnis sebenarnya people itu atau subscriber kita itu cuman ketika dia terakhir melakukan aktivitas ini jadi in business term sebenarnya kita tidak bisa secara langsung misalkan ya tadi kan klasifikasi dan target ya kita harus secara bisnis kita harus banyak berdialog juga terhadap orang-orang yang mengetahui pilakunya di lapangan sebenarnya dan mungkin dengan data-data yang ada kita harus bisa me-extract sebenarnya Q untuk turn itu dimana apakah benar-benar disini ketika kita memutus istilahnya memutus kontraknya atau jauh di sebelumnya nah ini cukup menjadi konsiderasi kita di telponsel ya dimana kita harus melabeli suatu permasalahan di machine learning itu dengan tepat nah setelah kita bisa tahu label itu dengan tepat dan ini pastinya harus kita konsiderasi karena mungkin kalau kita salah melabeli misalkan kita melabeli disini ini pelanggan sudah pergi jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kan sudah menjadi paling tepat adalah melabeli dimana pelanggan itu sebenarnya dan masih kita bisa melakukan sesuatu jadi sekitar disini nah kemudian sama seperti permasalahan machine learning biasa kita membuat propensity ya dari data-data yang ada ini adalah behavior data adalah berapa transaksi yang mereka lakukan di telponsel dan kemudian mungkin kondisi jaringan ketika di daerah mereka nah kemudian kita dapat skor dimana subscriber itu untuk propensity-nya jadi kita sekarang sudah menyelesaikan masalah pertama dimana kita bisa mempunyai skor di pelanggan apakah dia akan cun atau enggak kemudian kita kembali ke permasalahan yang kedua jadi yang kedua adalah setelah kita tahu kita harus mempersuade mereka untuk stay jadi sekarang percuma juga kita sudah memprediksi kemudian jadi prediksi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kemudian yang kedua adalah kita mempersuade dan ini juga kelihatannya ini sebenarnya masalahnya gampang untuk mempersuade orang stay itu kan gampang jadi kita kasih freebies aja hampir semua pelanggan tidak akan cern tapi kan itu tidak masuk akal dari segi bisnis dan lain-lain kita tidak mungkin membuat seperti itu yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat atau menawarkan relevan products untuk mensimulate orang-orang yang kita anggap mau cern itu tadi yang high score of propensity to cern dengan mengontrol potensial abu bangsel nah ini walaupun kelihatannya seperti bisnis banget ya kapitalis atau apa ya tapi memang kenyataannya kita memang harus bekerja atau kita sebagai bisnis kita harus tetap menghasilkan sesuatu ya tanpa mengurang itu nah ini mungkin kalau dari teman-teman yang kemarin ikut di top 28 ya kita di telekomsel untuk mempersuade mereka itu kita menggunakan pendekatan uplift model jadi uplift model ini mengeksploitasi average treatment effect atau effect treatment untuk rata-rata jadi intinya adalah kita memprediksi apabila kita tidak melakukan apa-apa terhadap pelanggan itu adalah misal besarnya segini value-nya mereka apabila kita treatment misal dengan treatment satu dia akan menambah berapa value-nya kemudian apabila dengan treatment yang kita kita treatment dengan treatment nomor dua itu mungkin bahkan bisa menurunkan value-nya dia itu sendiri nah ini pendekatan yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua untuk menggambarkan ilustrasi aplik model itu sendiri model ini akan memilih best product with product high reactivity of customer jadi intinya kalau kita di turn ini kita kan goal utama adalah membuat pelanggan itu reaktif lagi jadi jadi pelanggan yang mau tidur kita coba untuk bangkitkan lagi nah ini sebenarnya skor-skor ini mewakili adalah ini sebagai contoh saja skor ini mewakili kemungkinan suatu pelanggan itu bisa reaktif lagi nah ini aplik model ini akan membandingkan si pelanggan ini ketika dia dapat treatment ini dia 0,5 misalkan kemudian di treatment ini 0,6 kemudian di treatment 63.000 misalkan dia dapat 0,8 ini besar ya kemudian ketika kita dengan treatment yang naikkan ini 0,5 nah treatment-treatment ini kenapa treatment ini bisa menghasilkan angka-angka ini ini kita peroleh dari proses test and learn dari sebelumnya jadi kita melakukan eksperimen semacam epites dimana kita membikin orang dengan target dan kontrol kita kasih campaign ini dan tidak nanti dia akan menghasilkan berapa si targetnya ini nah dengan pendekatan ini model akan memilih treatment yang menghasilkan kemungkinan besar dia reaktif lagi jadi di dalam hal ini misalkan saya kasih contoh di 63.000 nah pertanyaannya kenapa sistem tidak memberi 191.000 ini saja karena ini kan pasti berfailable bagi telekomselnya tapi mungkin dari eksperimen kita sebelumnya produk ini itu mungkin kemahalan bagi pelanggan jadi secara skor dia akan turun jadi pentingnya ini adalah kita bisa memberikan treatment yang paling efektif untuk reaktifiti pelanggan jadi permasalahan turun ini kita bisa dekati dengan personalisasi penawaran ke pelanggan yang akan memberikan efektif yang paling besar untuk reaktifiti bagi mereka kemudian kita pindah ke topik yang terakhir jadi setelah kita bisa tahu siapa yang chen dan kita bisa offer secara personal sebenarnya chen itu sendiri kan masalahnya mungkin tidak hanya pelanggan kita bisa bisa cari untuk perbaikan di sisi telekomsel itu sendiri nah ini kita ketiga dimana kita kopiur dengan departemen seperti yang tadi bilang treatment solution tadi kita solusikan dengan propensity dan uplift model nah sebenarnya ada masalah lagi seperti yang di slide sebelumnya yang awal-awal other thing that's affecting turn adalah network coverage and quality kemudian pricing itu sendiri jadi best price itu adalah pricing yang kita kita cap di misalkan kayak di outlet kemudian di website telekomsel kemudian produk distribusi itu sendiri jadi tim-tim dari rekan-rekan sales yang menyebarkan produk-produk kita ke lapangan jadi ketika pendekatan ini apa other thing ini tidak tidak kita bisa istilahnya kita bisa pinpoint ke pelanggan tertentu ini adalah suatu masalah atau problem atau yang bersifat departmental jadi istilahnya network coverage itu kan akan sama untuk semua orang di suatu wilayah misalkan kemudian kayak pricing kita kebetulan mungkin pakai zona-zona nah pricing ini akan sama dengan untuk orang yang berada di zona yang sama-sama dengan produk distribusi juga di kota terbentuk misalkan distribusinya akan sama untuk semua pelanggan tapi Provinsi tituternya kan beda-beda kita akan mencoba untuk kita mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang how we can improve suatu permasalahan di level departmental itu nah ini kembali lagi sebenarnya model itu adalah good explainer jadi model itu kan dia mencari pola yang mungkin dengan kasat mata manusia cukup susah untuk dibedakan dengan pola itu kita bisa sebenarnya leverage kemampuan suatu model itu model machine learning dalam hal ini nah caranya adalah di tekam saya kita menggabungkan beberapa fitur atau variable dari departmental sales model marketing dan network nah sales ini seperti misalkan outlet dan distribusinya kemudian untuk marketing itu lebih ke pricing dan campaign atau iklan atau apa kemudian untuk network lebih ke jaringan jadi berapa BTS yang ada di suatu wilayah kemudian berapa hasil rata-rata performance speednya misalkan nah kemudian yang perlu diperhatikan di departmental ini kemungkinan tidak bekerja di subscriber basis jadi teman-teman sales ketika misalkan mendistribusikan barang mereka tidak melihat per customer-nya seperti apa sama seperti kita masa iklan di TV juga tidak melihat per customer-nya seperti apa di network pun ketika kita membangun BTS atau memperbaiki jaringan atau meng-upgrade jaringan kita juga tidak melihat per customer basis jadi dalam hal ini kita mungkin perlu menggabungkan granularity-nya nah ini best practice-nya kita menggabungkan berdasarkan area work dari masing-masing department itu sendiri nah dalam hal ini kita bisa melakukan modeling untuk masing-masing parameter yang kita bikin itu untuk turn itu sendiri turn ini dalam artian turn grid ya di suatu area work ini nah hasilnya kita bisa sebenarnya cukup bisa belajar banyak dari turn condition dari model itu sendiri nah ini sebagai contoh ini data ini simulasi aja nah ini sebagai contoh dengan kita membangun fitur yang berlevel area of work kita bisa sedikit menjelaskan mungkin yang kita kelewat kalau kita menganalisa dengan mata dengan mata kita dengan band kita nah ini sebagai contoh misalnya di popping area ketika turn rate-nya dia itu sebesar ini apa sih path dia yang dia miliki apa istilahnya apa yang menjadikan dia itu mempunyai suatu turn prediction prediction turn ini sekitar 5,2 nah ini kita bisa lihat misalkan oh ternyata salesnya dia di bawah rata-rata tempat lain misalkan di suatu kota ini ya kemudian oh ternyata misalkan marketingnya dia di atas rata-rata dia berada di kelompok ini sehingga turnnya lebih tinggi nah ini bisa jadi pricingnya lebih tinggi nah ini kebetulan dia tidak ikut di trade network oh berarti kemungkinan besar di walking area A permasalahan network atau fitur-fitur network atau variable network ini kurang misalnya kurang mengkorelasi terhadap turn dia di suatu wilayah nah setelah kita bisa melakukan ini sebenarnya kita kan ini fitur kita bentuk supaya bisa kalau bisa supaya bisa mengeksplain ke departemen masing-masing contoh ya mungkin kalau kita kemarin kita bikin detail komsel adalah berapa jumlah outlet di suatu wilayah kemudian berapa jumlah distribusi kargo kalau di price di pricing berapa sih pricing kompetitor berapa sih pricing telekomsel kalau di network berapa sih speed telekomsel berapa sih speed kompetitor nah seperti itu jadi kita bikin fitur itu supaya kita bisa misalkan working eye ini ke trade ini kita akan mengecek oh apakah kompetitor lebih lagi banding harga atau enggak atau kita termahalan di banding kompetitor dan lain-lain seperti itu nah setelah kita ini adalah langkah paling penting di semua produk data science atau analisis kita harus communicate back dan kita akan memberikan feedback bahwa misalkan ini ya di daerah mana yang memang lebih condong terhadap fitur-fitur network atau terhadap fitur sales atau terhadap fitur marketing nah ini kita cycle ini kita lakukan di program sales sehingga kita bisa mendapatkan dari analisa kita kita bisa mem-feedback ke teman sales teman marketing dan network dari mereka misalkan ada oh misalkan ada analisi ini kurang tepat atau analisi ini ternyata tepat di daerah itu memang ada itu nah ini kita bisa feedback dan kita bisa mem-bikin cycle untuk meng-update machine learning ini sendiri oke nah sebagai penutup kita web up turn model ini memang kalau dari sisi teman-teman data ya ini masalah machine learning yang trivial sebenarnya adalah kita memprediksi misalkan turn 1 tidak turn 0 tapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika kita membuat suatu target atau kita istilah di masalah itu labeling most important dalam label itu kita harus bisa mewakili value yang organisasi kita inginkan dan dalam hal ini kalau turn ini kan ketika kita bisa menjaga orang turn berarti sebenarnya customer customer itu memiliki better experience kita bisa memenuhi produk yang mereka butuhkan dan ini cukup susah bukan susah challenging jadi ini butuh banyak cycle untuk experimental dan lain-lain supaya ininya yang harus kita bisa maintain bahwa kita harus mendatangkan value dari produk itu sendiri kemudian dari interdepartmental analitik tadi sebenarnya ada gateway jadi ketika kita membuat suatu analitik produk kita sudah mempunyai banyak data dan lain-lain untuk yang kita olah sebenarnya kita bisa further step bahwa kita bisa berpikir lebih jauh ada gak possibility dan jalan untuk men-tackle problem itu dari sisi lain jadi kalau dalam contoh saya tadi kita membangun itu untuk bisa menemukan bahwa suatu wilayah itu problemnya lebih ke network atau lebih ke distribusi sales atau lebih ke marketing oke thank you itu dari saya mungkin kembali ke mas Andy iya mas Andy thank you banget ini materinya menarik banget menurut saya dipikir kayaknya awalnya simple cuma nebak cerna atau enggak ternyata di belakangnya kerjanya juga luar biasa masih antar departemen dan bagaimana itu di testing ke usernya sampai balik lagi untuk evaluasi dari feedback dan segala macam ternyata itu proses kayaknya proses iteratif yang cukup kompleks berangkat dari sesuatu yang kesannya cuman terkesan simple cuman mencoba menebak mana aja yang mau cer mana aja yang enggak ini ternyata dari paparannya tadi mas sudah mengundang banyak banget ini mas banyak banget pertanyaan dari teman-teman banyak yang penasaran tapi mungkin sebelum saya mulai Q&A nya ya mungkin mau remind lagi aja ke teman-teman untuk follow instagram kami di at ikra underscore id dan di kelas at kelas data underscore ikra nah terus jangan lupa juga untuk follow at telekomsel dan live at telekomsel ikuti sesinya sampai habis nanti di akhir akan kita bagi-bagi 3 voucher class on nilainya 750 ribu untuk 3 orang menonton yang meluntung diumuminya besok jam 8 malam di instagramnya at kelas data underscore ikra ini pertanyaan selanjutnya dari ramadan halo izin bertanya kepada pemateri bagaimana pertimbangan telekomsel memprioritaskan konsumen dengan transaksi yang jarang tapi nilai pembeliannya besar daripada konsumen dengan tingkat transaksi yang sering tapi nilai pembeliannya kecil terima kasih kedengaran enggak mas kedengaran mas pertanyaannya untuk untuk emata keseluruhan mungkin kalau kita lihat sebenarnya sebuah bisnis intinya kan ujung-ujung adalah total istilahnya customer life value jadi istilahnya berapa tinggi dan orang yang sering beli dengan nominalnya kecil kecil tapi sering selama 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 dari customer life-nya di telekomsel itu menghasilkan value yang sama tapi kalau kita berkaca di churn churn prevention itu sendiri kita akan cenderung mentret orang yang jarang jarang bertransaksi dengan kita karena kalau orang sering bertransaksi dengan kita itu kan istilahnya mungkin kalau di dunia marketing itu kan ada RFM resensi frekuensi dan monetary jadi ketika tiga itu sudah cukup inggis dengan kita kita bisa mengetahkan aman tapi khusus untuk ketika orang itu jarang bertransaksi dengan kita kita akan titik beratkan ke orang-orang seperti itu karena memang kalau orang jarang bertransaksi kan kemungkinan besar memang tidak terlalu terikat dengan kita jadi kemungkinan untuk liftnya dia sangat ringan untuk melif tapi kembali ke permasalahan data sebenarnya hal-hal seperti itu akan ditemukan oleh si model itu sendiri model mesin learning itu sendiri selama kita memberikan input variable yang tepat misalnya kita kasih RFM hanya itu 100 subscriber jadi akan diselesaikan oleh machine learning itu sendiri tentunya kita harus mengecek hasil machine learning itu masuk akal atau enggak terima kasih mas ini kayaknya koneksinya sudah membaik berarti tadi RFM atau monetary dan resistance frequency value itu masuk sebagai parameter machine learning modelnya jadi sudah masuk dalam pertimbangan pada saat pemodelannya gitu oke pertanyaan selanjutnya nih mas dari Sayogo Utomo selamat malam saya ingin bertanya apakah percobaan untuk mencegah user untuk churn itu berbeda-beda untuk setiap user jadi offer dilakukan secara acak atau dilakukan dengan melihat juga data purchase user hingga offer tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diambil oleh user oke pertanyaan bagus lagi ya ini sangat mendetail ya jadi bagaimana kita tahu suatu offer itu bermanfaat bagi seseorang atau tidak bermanfaat dalam artian mungkin dia menjadi tidak jen dan dia milih ya pada awal kita melakukan itu kita melakukan eksperimen kan seperti biasa secara kaedah statistik kita memang harus melakukan eksperimen dan itu ketika kita tidak punya basis apa-apa kita bisa melakukan unsupervised learning dulu ya istilahnya kita mencoba mengklasifikasikan pelanggan itu berdasarkan beberapa trade-nya dia nah dalam hal ini biasanya kita melakukan dalam hal ARPU istilahnya average revenue per user di suatu bulan nah itu biasanya kita menjadi basis awal kita untuk melakukan eksperimen jadi misalkan kita kasih ke segmen A suatu produk nanti hasilnya seperti apa nah pemilihan itu ya tentunya kita untuk memenuhi persyaratan statistical test ya ya itu harus dilakukan secara random dari masing-masing segmen itu sendiri jadi intinya akan banyak cycle dan itu akan kita lakukan setiap offer jadi cukup cukup grand scale-nya cukup besar dan mungkin kalau lebih tertarik dengan materi itu sebenarnya di next talks on tech council yang di 31 ya etik 30 ya itu akan membahas tentang itu mas oke mas oke mas Sandi terima kasih banyak mas ini saya langsung coba tanya lagi ya ini banyak banget pertanyaannya pada penasaran selamat malam apakah channel analisis ini bisa juga digunakan untuk sel kah bisa diaplikasikan ke produk service yang berbasisnya subscription oke terima kasih pertanyaan yang cukup bagus ya jadi sebenarnya tone prevention itu sebenarnya masalah yang cukup general ya jadi intinya kan kita menemukan analisi apa dan kita treatment apa kenapa general sebenarnya label itu kan terserah kita sebagai data scientist atau analis itu tergantung dari nature service kita jadi sebenarnya kita juga punya pelanggan yang berbasis subscriber juga eh berbasis subscription ya ratu halo walaupun mungkin dibanding prepaid kita cukup kecil porsi kartu halo kita tapi kita juga akan kita membangun model juga untuk khusus untuk pelanggan post-bit itu jadi sebenarnya sama kita bisa memakai framework yang sama tapi mungkin ketika kita membuat label dan lain-lain kita harus melihat nature-nya masing-masing pelanggan atau service yang kita berikan ke pelanggan oke iya sudah terus lagi tadi cepat diunjung oke berarti berarti basically sebenarnya bisa yang masih dipakai untuk yang bisa bisa untuk subscription maupun yang yang prepaid ya yang prepaid ya mas mas Andi ya oke nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih mas ini menurut saya pertanyaannya simple tapi menarik nih halo dari mas Sukron Aziz halo pak saya juga di telekoni katanya kalau berdasarkan data yang menunjukkan pelanggan channel itu lebih ke soal capability jaringan atau soal tidak menariknya sebuah promo nah ini lebih ke mana ya oke pertanyaan yang baik sih sebenarnya bagus sih sebenarnya kalau dari ini mungkin bisa cekan share juga kalau dari survei ya yang paling besar itu memang dua trade utama di telko itu adalah jaringan dan pricing itu sendiri nah sebenarnya cukup sama sih ketika kita melakukan itu dengan dengan analisis kita dengan data kita dan kita coba running di model ya sebenarnya sama tapi memang untuk kasus telekonsel ya sebenarnya kita tahu sendiri sih sebenarnya jadi jaringan kita cukup cukup bagus lah intinya jadi kemungkinan besar memang lebih condong ke promo dan pricing jadi memang nanti akan tergantung ke naturnya masing-masing bisnis atau perusahaan tapi mostly di telko pasti ujung-ujungnya dua itu sih dan itu mungkin berbeda di tiap daerah jadi memang harus harus kita lebih dalam dan memang kembali lagi apakah sudah menyelesaikan permasalahan bisnis yang kita akan tambah value-nya ya oke jadi memang intinya sih mencari sweet spot antara itu ya mas Yessler tadi mas Andi juga sempat bilang di slide kan bukan cuman model yang ini kan tujuannya bukan cuman create business impact value tapi juga yang jelas experience buat usernya ya mas karena sebenarnya intinya kalau experience-nya puas orang pasti akan dengan sendirinya retention lah ibaratnya gitu ya mas gak kemana-mana oke mas Andi thank you banget nih teman-teman sorry banget kita banyak kendahlah malam ini pertanyaannya juga masih banyak banget yang saya belum bisa cover tapi mungkin saya mau coba recap beberapa poin penting dari yang mas Andi tadi sampaikan yang mungkin ketinggalan tadi di awal tadi mas Andi banyak share tentang bagaimana caranya kita di telekomsel mencegah churn dan bahwa ternyata mencegah churn itu permainan yang sangat kompetitif ya antara kompetitor karena ternyata subscribernya sendiri Indonesia itu udah ada 350 juta jadi pada saat kita mencegah churn berarti kita mencegah customer yang ada untuk pindah ke kompetitor lain gitu ya mas Mas Andi juga tadi sempat bilang bahwa apa namanya churn itu bukan life cycle nya ada bisa dibagi dua lah ya ada masa inaktif sama ada masa grace period dimana kalau masa grace period itu user sudah tidak memakai kartunya lagi jadi fokusnya akan lebih di masa inaktif pada saat mereka masih ada pemakaian tapi sebisa mungkin secepat mungkin mendeteksi bahwa ada indikasi-indikasi akan churn dan dimana disitu bisa kita lakukan treatment nya gitu ya Mas dan Mas Andi juga tadi sempat bilang bagaimana treatment nya pun dilakukan bukan secara random atau secara langsung ke semua tapi ada kontrol dan treatment group nya juga ada ebitesting nya juga menurut saya itu hal yang sangat menarik ya mas untuk bisa melihat promosi seperti apa sih yang bekerja dan mana yang enggak dan lebih spesifiknya terhadap segmentasi user yang mana customer yang mana gitu ya mas terus tadi Mas Andi juga banyak cerita soal cross department jadi pakai datanya bukan dari level individu aja tapi agregat levelnya juga dipakai baik itu dari sisi marketing maupun geografi nya ngelihat seberapa banyak sih point of sales disana seberapa kuat sih sinyal disana seberapa banyak sih mungkin feedback dari user tentang signal maupun promo dan lain-lain gitu ya dan juga tadi Mas Andi terakhir bilang bahwa yaitu utamanya sebenarnya soal retention ini harus lebih tarik ke atas lagi dari sisi bisnisnya bagaimana modeling ataupun data analytics ini bisa satu kasih bisnis impact dan yang kedua tentunya yang enggak kalah pentingnya juga menikahkan experience buat usernya dan untuk mencapai itu possibility-nya banyak ya mas caranya gitu itu yang itu yang tadi saya belajar banyak dari Mas Andi oke thank you banget ya Mas Andi untuk waktu sharing sessionnya malam ini kita singkat tapi padat banyak gangguan tapi tetap seru gitu stay safe stay healthy ya teman-teman jaga kesehatan fisik mental dan juga finansial stay socially distancing digitally connecting saya Indian Rahmanda dan Mas Andi Buwono dan segenap tim Ikra yang bertugas kita pamit diri undur diri selamat malam sampai jumpa di minggu depan bye guys selamat menikmati